Oke guys, kita masuk ke bab selanjutnya Yaitu sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat 2 variable Sistem pertidaksamaan linier dulu Yang linier itu artinya nanti bentuknya berupa garis Kemudian himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier 2 variable Ataupun kuadrat juga sama Disajikan dalam bentuk daerah himpunan penyelesaian Jadi nanti himpunan penyelesaian itu bukan berupa angka Tapi berupa daerah himpunan penyelesaian Oke, nanti saya jelasin Kemudian apa aja langkah-langkahnya Yang pertama kalian harus gambar semua garis yang dikasih tahu di soal Tapi di soal kan nanti ini babnya namanya pertidaksamaan kan Kalian menggambar garis itu udah diajarin di SMP Tapi waktu itu tandanya sama dengan Ya memang iya, garis itu harusnya sama dengan Nah jadi nanti kalian ganti tanda lebih besar atau lebih kecilnya jadi sama dengan dulu Sebelum kalian menggambar Kemudian yang kedua tentukan titik uji dan uji hasil kepertidaksamaan Bebas titik ujinya Saya ajarin yang cara kotor ya Saya kasih yang bentuknya horizontal sama vertikal dulu Ya ciri khasnya adalah dia cuma X doang Dan dia cuma Y doang Nah terus saya kasih juga tipe yang seperti ini Cuma ada satu angka Dan juga tipe yang seperti ini yang ada dua angka Oke, cara gambarnya gimana? Seperti biasa, karena ini gambarnya cuma vertikal sama horizontal Itu gampang, jadi kita tinggal gambar si sumbu X sama sumbu Y nya aja Sebentar, nah gambar seperti ini Kemudian kita kasih sumbu Y seperti biasa X kemudian seperti ini Nah kita tahu bahwa kalau X Ini kan X lebih kecil dari 5 ya Langkah satu tadi kalian harus ubah dulu menjadi X sama dengan 5 Jangan gambar lebih kecil langsung tapi sama dengan dulu Nah di SMP udah pernah diajar ini X sama dengan 5 gambarnya kayak gimana Kita harus cari X5 Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 Nih saya ajarin lagi nih, diulangin lagi ya pelajaran SMP nya X5 itu artinya kalian harus cari X5 Kemudian kamu gambar garisnya ke atas dan ke bawah Jadi X itu garisnya vertikal ya Satu ke atas, kemudian satu lagi ke bawah Nah inilah yang disebut sebagai garis X sama dengan 5 Oke, jadi garis X sama dengan 5 nya udah beres Sekarang garis Y Garis Y angkanya ada 2 Yaitu ada angka min 2 sama 4 Nah jadi kita harus gambar garisnya 2 biji Yang pertama adalah Y sama dengan 4 Yang kedua adalah Y sama dengan min 2 Oke, nah min 2 dimana? Kita harus cari Y sama dengan min 2 Min 1, min 2 ada disini Garis Y adalah garis yang horizontal Jadi saya mau gambar garisnya horizontal ya Harus horizontal Nah kayak gini Oke, ini adalah garis Y sama dengan min 2 Kasih nama Y sama dengan min 2 Kemudian Y sama dengan 4 Kamu cari Y sama dengan 4 2, 3, 4 Ada disini Kemudian kamu bikin lagi garis horizontalnya Udah Kalau udah kasih nama lagi Y sama dengan 4 Udah beres semua guys gambarnya Tinggal diarsir Nah cara arsirnya Tadi saya bilang Langkahnya adalah pakai titik uji ya Tapi karena dia cuma vertikal sama horizontal Dia gampang Nggak usah pakai titik uji pun jadi Oke, yang warna biru dulu Yang warna biru kalian lihat X lebih kecil sama dengan 5 Itu artinya kita harus arsir ke sebelah kiri Oh, sebentar saya ada yang lupa Ini lihat Yang ini Y nya itu Lebih kecil dari 4 Nggak ada sama dengannya ya Bedanya apa yang sama yang ada sama dengan Kalau yang lebih kecil aja Dia garisnya harus putus-putus guys Saya salah Nah, dia harus putus-putus Kenapa putus-putus? Karena dia cuma lebih kecil aja Nggak ada sama dengan Jadi kalau nggak ada sama dengannya Kamu gambarnya harus putus-putus Nah, gitu Untuk yang 2 Yang min 2 ada sama dengan Jadi benar Garis lurus Untuk yang ini X lebih kecil sama dengan 5 Juga ada sama dengannya Berarti dia garis lurus juga Ya Itu ya Jangan lupa ya Nah, kalau udah Kita lihat lagi Balik lagi ke yang X X lebih kecil Sama dengan min 5 Eh, sama dengan 5 Kita tahu kalau garisnya Nah, gini caranya Kalau garisnya vertikal Dia tuh membagi 2 kertas ini Ada yang sebelah kiri Ada yang sebelah kanan Ya Ada yang sebelah kirinya dia Ada yang sebelah kanannya dia Tuh Oke, ini adalah batas Ini batasnya Batas kertasnya Jadi kertas kamu ke belah 2 Ada yang kiri, ada yang kanan Oke, nah Kalau lebih kecil Seperti biasa Kamu harus arsir ke yang sebelah kiri Jadi kamu arsir ke sebelah kiri Arsirnya jangan malu-malu Kayak gini ya Jangan ya Oke, yang kotor aja Kita kan lagi belajar cara kotor Kotor itu baik ya Jadi ke sebelah kiri Saya arsir ke sebelah kiri Batasnya adalah si garisnya Nggak boleh ngelewatin garis ya Kalau udah ngelewatin garis Ke sebelah kanan Jadinya nggak boleh Nah, udah Yang warna biru Udah selesai Saya garis Tinggal yang warna merah Yang warna merah Cara bacanya gini Kita lihat Y-nya Y-nya itu di antara Min 2 sampai 4 Tadi garis Y-min 2 ini Y4 ini ya Jadi kita harus arsirnya di antara guys Di antara itu berarti ini Nah, kita arsir Arsir, 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 arsir Itu artinya yang garisnya sangat bertumpuk Mana yang bertumpuk? Yang tengah Ya, betul Ini cuma garis biru doang Ada warna merah Ini garis biru doang Ada warna merah Yang sebelah sini Garis merah doang Ada warna biru Yang ini banyak nih Merahnya ada Birunya ada Merahnya ada Birunya ada Merahnya ada Birunya ada Jadi ini yang kita ambil sebagai solusi Nah, solusinya diapain? Kamu tinggal arsir lagi Sekali lagi Pake warna yang lain lagi Jadi nanti pake warna-warni ya Nah, jadi impunan penyelesaiannya adalah yang ini Nah, ini adalah impunan penyelesaian Diarsir lagi Diarsir lagi Diarsir lagi Pake stabilo Lebih oke Nah, jadi ini adalah Kamu kasih tanda HP Impunan penyelesaian Nah, bab ini tuh maksudnya apa sih? Bab ini tuh maksudnya gini Semua titik Yang ada di dalam sini Merupakan impunan penyelesaian Dari dua pertidak samaan ini Ya, kalau kalian gak percaya Sok ambil satu Misalnya saya ambil titik 1,1 Saya ambil titik 1,1 1,1 di dalam HP kan ya Kayaknya masukin ke sini Satu X-nya satu ya Lebih kecil dari lima Betul gak? Betul Y-nya satu nih Min dua Lebih kecil sama dengan satu Lebih kecil dari empat Betul gak? Betul juga tuh ya Jadi semua titik yang ada di dalam HP-nya Itu memenuhi Sistem pertidak samaan di atas Kalau titiknya di luar Gimana apa? Coba ambil Kita disini ambil 10,10 lah ya 10,10 di luar kan Masukin 10 ke sini 10 Lebih kecil sama dengan lima Betul salah? Salah tuh Langsung salah ya Jadi kalau titiknya di luar HP kita Itu salah Oke Jadi maksudnya Sistem pertidak samaan itu Kayak gini Jadi HP-nya berupa Daerah Lanjut Yang nomor dua Nah yang nomor dua Kita udah mulai Persamaan garisnya miring Ya Kenapa miring? Karena dia ada X Ada Y X tambah Y 5 Y 2X Min 3 Nah untuk yang miring gini Kamu harus bikin tabel dulu ya Kayak cara SMP X tambah Y Kita ubah jadi sama dengan lima dulu Jangan lupa Jangan pakai lebih kecil Bikin tabelnya Nah tabelnya kayak gini Kalau X-nya 0 Y-nya berapa ya? Kita coba hitung Ini saya ajarin pelan-pelan Kamu tulis dulu X tambah Y sama dengan lima X-nya kan 0 Kamu ganti 0 Tambah Y Sama dengan lima Ya Y-nya berarti sama dengan lima Kamu tulis disini lima Jadi kamu udah dapat 0,5 Gitu Oke Kemudian yang kedua Yang kedua giliran Y-nya yang 0 Berarti X tambah Y Sama dengan lima Ganti Y-nya jadi 0 Jadi X tambah 0 Sama dengan lima Berarti X-nya sama dengan lima juga Lima Jadi kamu dapat Lima Koma 0 Bacanya ke bawah ya guys Ke bawah Pasangannya ke bawah 0,5 5,0 Oke Jangan ke samping Samping yang disalah Nah terus yang kedua juga sama Yang kedua Y sama dengan 2X-3 Kita bikin tabelnya dulu Tabelnya masih sama X sama Y X-nya 0 Kalau X-nya 0 Berarti Y sama dengan 2 kali 0 Kurang 3 Kalau bisa sih di otak ya ini ya Jadi Y sama dengan min 3 Y-nya min 3 Kemudian yang kedua adalah Y-nya yang 0 Y-nya yang 0 Itu berarti 0 Sama dengan 2X-3 3-nya pindah dulu Jadi 3 sama dengan 2X Berarti X sama dengan 3 per 2 Karena kita mau menggambar Pakainya desimal 1,5 Jadi ini 1,5 Jadi saya punya 0, min 3 Sama 1,5,0 Oke Sudah? Kalau sudah baru kita gambar Cara gambarnya masih sama kayak tadi Kita bikin dulu si X-nya Z Seperti ini Kemudian disini Aduh Kemudian disini Kasih tanda Y Disini kasih tanda X Disini tanda panah Kita gambar garis yang pertama dulu Yang warna biru Yang X tambah Y Sama dengan 5 ya Kita punya titiknya itu ini 0,5 1,2,3,4,5 Disini 0,5 Sama 5,0 1,2,3,4,5 5,0 Baru digarisin Digarisin Dapatlah garis yang ini Nah ini kasih nama Garis Y X ditambah Y Sama dengan 5 ya Jangan lebih kecil sama dengan Oke Terus yang kedua Kita punya 0, min 3 Warna merah Ini yang warna merah ya Yang warna merah adalah 0, min 3 Min 1 Min 2 Min 3 Sama 1,5 1,5 disini guys Nah Tinggal dihubungin Kalau titik yang ada 0 Gimana apa Gak apa-apa Terserah kalian Mau dimana aja boleh ya Kalau misalnya kalian Gak mau 0,0 Masukin X-1 juga boleh Kasih nama lagi Nah ini namanya Y Sama dengan 2X-3 Setelah kita kasih nama Untuk garis miring Wajib pakai titik uji Titik ujinya terserah kalian Mau 1,1 Boleh Mau 2,1 Boleh Mau Berapa ya Oh 2,1 gak boleh Karena dilewatin garis yang warna merah Mau 0,0 boleh Tapi biasanya Kalau 0,0 nya tidak dilewati Kamu pakai 0,0 Lebih gampang Nah kasih bintang Titik ujinya saya kasih nama si bintang Jadi bintangnya adalah 0,0 Saya tulis disini Bintang 0,0 Bintang 0,0 Karena kita harus uji ke soal Nah baru kali ini Kita pakai lebih kecilnya Soal yang pertama itu adalah X ditambah Y Lebih kecil sama dengan 5 Kita masukin si bintangnya Artinya X nya diganti 0 Y nya diganti 0 Lebih kecil 5 Menurut kalian benar atau salah? 0 lebih kecil sama dengan 5 Benar ya Nah kalau benar Kamu harus arsir Untuk garis yang biru Untuk garis yang biru itu Arsirannya harus mendekati si bintang Kalau salah Dia harus menjauhi si bintang Ya jadi kalau kamu mau mendekati si bintang Kamu gak mungkin dong Arsirannya gini Makin jauh dong Ya salah ya Jadi gak boleh Arsirnya gitu Arsirnya harus ke arah si bintang Otomatis kamu arsirnya harus gini Set 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 Arsirnya jangan Imut-imut ya Imut-imut itu maksudnya apa? Arsirnya kecil-kecil Gini bukan Bukan gitu ya Jauh-jauh aja Lebar-lebar jauh-jauh Oke udah Nah yang biru udah beres Sekarang yang merah Yang merah itu Persamaannya Y Lebih besar sama dengan 2X minus 3 Nah masukin si bintang ini ke sini Jadi Y nya ganti 0 X nya juga diganti 0 Dikurang 3 Berarti 0 lebih besar dari min 3 Betul gak? Betul ya Nah kalau betul Berarti si yang merah Arsirannya juga ke arah bintang Nah yang merah Arsirannya ke bintang Berarti harus ke sini Nah arsirnya mulai dari paling ujung Sampai ujung lagi aja Gak apa-apa Nah itu Langsung lihat Mana garis yang paling banyak bertumpuk Garis merah sama garis ijo Yang paling banyak bertumpuk yang mana Bagian ini Kalau kamu perhatiin Bagian ini itu cuma ada garis Ijo doang Jadi jangan Bukan itu HP nya Ini garis merah doang Ini garis merah doang Berarti bukan HP nya juga Yang bagian sini Yang tengah Yang tengah sini Itu ada garis merah Sama garis Ijo Berarti yang ini HP nya Oke Kasih warna lain Biar tau itu HP nya Nah kasih Warna ini Harus jelas ya Kamu harus Arsir lagi Sampai dia Mendekati batasnya Kalau enggak Nanti saya gak tau Batasnya sampai mana Terus saya kasih HP Selesai Itu ya Lanjut Contoh soal 3 Nah kali ini ada banyak Ada yang horizontal Ada yang vertical Ada yang miring Sekarang Saya mau coba dulu Yang miring dulu 3X tambah 2Y Lebih besar Sama dengan 6 Kita ganti dulu Jadi sama dengan Kemudian X tambah Y Lebih kecil sama dengan 6 Kita ganti dulu Jadi sama dengan Terus kita punya juga X sama dengan 0 Terus kita punya juga Y sama dengan 0 Berarti ada 4 garis Yang harus kita gambar Yang pakai tabel Itu cuma yang ada X sama Y nya aja X Y Kalau X nya 0 Y nya 0 Nah tadi saya bilang Kalau bisa di otak ya Kalau gak bisa di kotretan Nah saya mau coba di otak dulu 3 kali 0 0 2Y sama dengan 6 Berarti Y nya 3 Kalau Y nya 0 Berarti X nya 3X sama dengan 6 X nya 2 Berarti 0,3 Sama 2,0 Yang ini Yang ini juga sama Bikin tabelnya dulu X Y Kalau X nya 0 Y nya 6 Kalau Y nya 0 X nya 6 Berarti titiknya adalah 0,6 Sama 6,0 Ya Oke lanjut Kemudian Kita harus gambar ya Nah cara gambarnya adalah Seperti biasa Kita bikin dulu Si X nya Oke Nah kali ini Saya gambarnya Gak usah pake 1,2,3,4,5 Saya mau ajarin kalian Cara gambar yang lebih cepat Oke 3,0 Eh sorry 0,3 0,3 itu ada disini Kira-kira aja Kemudian 2,0 Ya sekitar disini Kemudian saya garis Ini garisnya warna merah Terus garisnya Garisnya jangan Segini ya Jangan segini Garisnya tarik aja terus Meskipun kalian pake titik itu Tapi kalau kamu gambar garis Garisnya mah Ke atas ya Apa Jauh ke atas Sama jauh ke kanan kiri Nah jadi kamu gambarnya segini Oke Ini garis merah Yang namanya adalah 3X Tambah 2Y Sama dengan 6 Terus kita gambar garis biru Garis biru yang X Tambah Y Sama dengan 6 Dia punya 6,0 Sama 0,6 ya 0,6 berarti di atasnya 3 Disini Terus 6,0 Ya kira-kira aja disini Gitu Kemudian Gambar garisnya lagi Satu kesini Satu lagi Kesini Nah kasih nama lagi X tambah Y Sama dengan 6 Setelah selesai Jangan pake bintang dulu Kita masih harus gambar Dua garis ini Untuk yang X Sama dengan 0 Itu garisnya berdiri Berdirinya dimana Di X Sama dengan 0 Kamu cari X Sama dengan 0 Dimana disini ya Nah kamu gambar garis berdiri Jadi ya garisnya warna hijau Terus yang terakhir Saya pake garis warna Ungu Nah ini yang ungu Y sama dengan 0 Itu artinya Kalian harus cari Garis Y 0 Ya Dia horizontal Di X Di Y sama dengan 0 Sudah Nah keempat Garisnya sudah di Apa Di Gambar Kita tinggal Arsir Yang gak Arsirnya paling gampang Adalah yang horizontal Sama vertical dulu Yang pertama adalah X Lebih besar Sama dengan 0 X Sama dengan 0 Itu yang warna hijau Ya Kita pake hijau aja X Lebih besar Sama dengan 0 Itu berarti Kamu harus arsir Kesebelah kanan Jadi yang hijau Kita arsir Kesebelah kanan Kalau udah banyak gini Si garisnya Harus hati-hati ya Guys Karena nanti Arsirannya bakal kotor banget Kalian harus cari Yang paling kotor Oke Ini Udah ya Ini warna hijau Kemudian Warna ungu Yang warna ungu itu Y Lebih besar ya Dia lebih besar Sama dengan 0 Berarti warna ungunya Harus ke atas Karena dia garisnya Tiduran Berarti pilihannya Cuma dua Ke atas atau ke bawah Kalau lebih besar Berarti dia ke atas Oke Jadi kita udah punya Dua warna Garis yang dua warna Itu ada yang warna Ungu Sama yang warna Hijau Sekarang yang warna merah Yang warna merah 3X tambah 2Y nya lebih besar Dari 6 Berarti saya harus hitung Untuk yang 3X Tambah 2Y Lebih besar Sama dengan 6 Nah karena ini garisnya miring Kita perlu bantuan Si bintang Bintangnya kita ambil 0,0 lagi Kemudian saya masukin Ke atas Di sini 3x0 Ditambah 2x0 Lebih besar dari 6 0 lebih besar dari 6 Betul? Salah? Salah ya Nah kalau salah Itu artinya Si garis warna merahnya Jangan arsir Ke arah si bintang Jangan arsir ke arah bintang Jadi arsirnya ke arah Kanan ya Karena bintangnya Sebelah kirinya garis Berarti kita harus arsirnya Ke sebelah kanan Berarti untuk yang merah Itu arsirnya Harus ke sini Ya video kali ini Agak lama Gak apa-apa ya Karena ini Persemuan Kita yang Terakhir Sudah? Nah kalau sudah Yang biru Sekarang yang biru Kita punya X tambah Y Kalau gak salah Lebih kecil Sama dengan 6 Kita lihat Lebih kecil Sama dengan 6 Lebih kecil Sama dengan 6 Bintangnya tetap Kita ambil Ini bintang Bintangnya tetap Kita ambil 0,0 Gak apa-apa 0 Tambah 0 Lebih kecil Sama dengan 6 Betul? Salah? 0 lebih kecil dari 6 Benar ya Nah kalau benar Yang biru itu Kita harus arsir Ke arah si bintang Pilihannya itu Ke kanan Atau ke kiri Karena bintangnya Ada di sebelah kiri Berarti yang biru Kita harus ke arah Sebelah kiri Tapi jangan tebak-tebakan ya Oh Kalau lebih kecil Pasti di kiri Kalau lebih besar Pasti di kanan Enggak Selalu kayak gitu Kalau untuk yang miring Kalau untuk yang horizontal Ya Udah Nah kalau sudah Kita harus cari daerah yang paling kotor Yang paling kotor Maksudnya apa? Kalian perhatikan daerah ini Daerah ini Itu dia cuma ada garis warna ungu Merah Sama ijo Birunya gak ada Berarti dia bukan paling kotor Garis yang daerah ini Dia cuma ada ungu Sama biru Dia bukan paling kotor juga Jadi yang paling kotor yang mana dong? Bagian ini Yang ini Yang ini Nah bagian ini dia punya semuanya Punya apa aja? Punya yang merah Punya yang ijo Punya yang biru Punya yang ungu Jadi ini HPnya Kamu warna Aksir lagi Kemudian tulis HP Ya Sisanya bukan HP Oke Nah itu cara nentuin yang ketiga Yang lebih kompleks Lanjut Yang kuadrat Nah untuk yang pertidak samaan kuadrat Kalian harus gambarnya fungsi kuadrat X kuadrat Nah itu lebih panjang caranya ya Tapi saya coba jelasinnya secara cepat Kalian kalau kecepatan Bisa diputar-putar ulang Oke Nah Yang langkah-langkahnya sih sebenarnya sama aja Cuma bedanya kita harus gambar fungsi kuadrat ya Tentukan titik uji juga sama Arah arsiran juga sama Arsiran yang paling kotor juga sama Nah saya mau review lagi Bagaimana cara menggambar Persamaan kuadrat ya Di SMP saya gak tau ini udah pernah belum Tapi ada bugnya Kalau gak salah Cuman saya gak tau kalian Diajarin menggambar atau enggak Nah jadi yang pertama adalah Kita harus ubah dulu Lebih besar atau lebih kecil ya Menjadi sama dengan ya Untuk menggambar persamaan kuadrat Cara gampangnya adalah Yang pertama kalian harus cari Tipot sumbu Y Titik potong sumbu Y Saya singkat menjadi tipot sumbu Y ya Tipot sumbu Y itu ada syaratnya Syaratnya adalah X nya Harus diganti jadi 0 Kalian ikutin langkah-langkah ini Untuk menggambar kurva kuadrat ya Jadi Y sama dengan X nya diganti jadi 0 X nya diganti jadi 0 Min 6 Berarti Y sama dengan min 6 Dari sini kamu dapat Satu buah titik potong sumbu Y 0, min 6 Terus yang nomor 2 Nomor 2 kita cari titik potong sumbu X Itu artinya syaratnya Y sama dengan 0 Y nya 0 Itu berarti 0 Sama dengan X kuadrat Min X min 6 Kemudian Kita faktorin Karena ini ada X kuadrat Berarti harus kita faktorin Buka kurung X min X Ini mau min 3 Min 3 plus 2 ya Jadi X sama dengan 3 X sama dengan min 2 Dari sini kita dapat 2 buah titik Yaitu 3,0 Sama min 2,0 Kenapa 0? Ya karena ini Y nya 0 Jadi Y nya harus semuanya 0 Nah langkah nomor 3 Kita harus cari titik puncak Kita tahu kalau si persamaan kuadrat itu Eh salah fungsi kuadrat itu Punya yang namanya titik puncak Ya titik puncak itu pakai rumus Min B per 2A Koma B kuadrat Min 4AC Per Min 4A Pakai rumus ini Nah ABC nya yang mana? Tadi kita punya Y sama dengan X kuadrat Min X min 6 ya A nya itu angka di depan X kuadrat B nya itu angka di depan X C nya itu yang gak punya X Jadi A nya berapa itu? 1 ya Kalau gak ada angka berarti 1 Berarti min B B nya adalah min 1 Min 1 yang ini Kemudian A nya adalah 1 ya Per 2 kali A A nya 1 B kuadrat berarti min 1 dikuadratin Min 4 kali A A nya 1 C nya itu min 6 Per min 4 kali A A nya adalah 1 Tinggal dihitung Hasilnya adalah Setengah Koma Ini 24 25 Min 6 Seper 4 Ya Seper 4 Nah tapi karena kita nanti mau menggambar Pakai desimal aja 0,5 Koma Minus 6,25 Jadi dari sini kita dapat titik puncak Titik puncak itu apa? Nanti kita lihat di gambar Nah semuanya udah dapat Tinggal kita gambar Gambarnya masih sama Kayak tadi Gambar dulu sumbunya Kita punya sumbu Y Sama sumbu X Titik yang kita punya adalah Yang pertama 0,6 1 2 3 4 5 6 6 Kita gambarnya bagus dulu Yang pertama 0,6 Yang pertama disini Kemudian 3,0 1 2 3 Disini Kemudian Min 2,0 Min 1 Min 2 Disini Terus kita punya titik puncak Setengah Nah setengah itu disini ya Setengah Koma Min 6 2 Per 6,25 6,25 Berarti 6 Lebih dikit Nah disini Nah titik puncak itu adalah Titik Baliknya Si kurva Jadi kurvanya kan Kalau kamu mau hubungin semua titiknya Itu mengomong kayak gini Hubungan ke bawah Nah dia gak akan ke bawah terus Kalau ada titik puncak Dia balik Nah dia melengkung Di balik Di titik puncak Naik lagi Jadi ini gambarnya Gambar dari Y Sama dengan X kuadrat Min X Min 6 Nah gitu cara gambar Persamaan kuadrat ya Cara gambar fungsi kuadrat Nah terus tinggal diarsir Karena ada lebih besar Lebih kecil Kita harus mengarsir Y Lebih besar Sama dengan Soalnya itu Y lebih besar Sama dengan X kuadrat Min X Min 6 Cara tahu Arsirannya kemana Pakai titik uji lagi Titik ujinya mau berapa Terserah kamu Misalnya titik ujinya ini 0,0 Misalnya Masukin aja Y nya 0 X nya 0 X nya 0 Minus 6 Berarti kamu dapatnya 0 Lebih besar dari Min 6 Menurut kalian Apakah betul 0 lebih besar dari Min 6 Ya Benar Benar Kalau dia betul Itu berarti Kalian harus Arsir Bintangnya Nah sekarang ada 2 pilihan Arsirannya itu Kedalam si kurva Kedalam si kurva Di sebelah sini Atau di luar kurva Di sebelah sini Pilihannya cuma 2 Karena bintangnya ada Di dalam Dan dia betul Berarti kamu harus Arsir ke dalam Kurva Ya gak boleh Keluar kurva Dibatasi oleh si kurvanya Udah Ini jawaban yang pertama Ya Langsung kasih HP Kenapa cuma yang itu doang Karena yang paling kotor Yang itu Gak ada lagi garis lain kan HP Kecuali nanti ada 2 garis Baru kita cari yang paling kotor ya Oke lanjut lagi Yang kali ini adalah Y Lebih besar Sama dengan Min X kuadrat Min X Min 6 Ya Dan kita punya yang kedua Yang kedua adalah Y sama dengan X kuadrat Oke Jadi ini yang warna merah Yang satu lagi Yang warna biru Nanti saya mau pakai warna ini Oke ini merah Ini warna biru Oke tadi langkah-langkah Ikutin Nomor 1 adalah Tipot sumbu Y Tipot sumbu Y Itu berarti Kita harus Bikin X sama dengan 0 Masukin X nya 0 Berarti Y sama dengan Eh ini jangan Lebih besar Sama dengan dulu Ganti sama dengan dulu Min 0 pangkat 2 Minus 0 Minus 6 Berarti Y sama dengan Min 6 Dari sini kita dapat 1 titik 0,min 6 Oke lanjut Yang kedua adalah Titik potong sumbu X Nomor 2 Tipot Sumbu X Tipot sumbu X Itu artinya Y nya yang 0 Berarti Y kuadrat Min Sama dengan Min X kuadrat Min X Min 6 0 Y nya 0 Sama dengan Min X kuadrat Min X Min 6 Terus kita pindahin semua Kesebelah kiri Biar X kuadrat Jadi positif Biar gampang Pemfaktorannya Plus 6 Sama dengan 0 Nah untuk yang ini Nggak bisa difaktorin Kalau nggak bisa difaktorin Kita harus pakai Rumus ABC X 1,2 Sama dengan Min B Plus minus Akar B kuadrat Min 4 AC Per 2A Ya masih ingat kan ini Min B Berarti min 1 Plus minus Akar B kuadrat 1 kuadrat Minus 4 Kali A A nya 1 C nya 6 Per 2 Kali 1 Pak ABC yang mana Aduh Lupa lagi Lupa lagi Ini A Ini B Ini C Jadi A nya adalah 1 B nya adalah 1 C nya adalah 6 Tinggal masukin aja Jadi ini hasilnya Min 1 Plus minus Akar Minus 23 Per 2 Seperti yang kita tahu Akar di dalamnya negatif itu Tidak ada hasil Jadi untuk yang ini Tidak ada titik potong Sumbu X Dari sini kita Tidak dapat Apa-apa Kenapa Tidak dapat Apa-apa Karena tidak ada Sumbu X Sengaja saya keluarkan Soal kayak gini Biar nanti Kalau kalian dapat Soal yang kayak gini Kalian gak bingung Oke Kalau gitu bisa Langsung ke Titik puncak dong Nomor 3 Kita harus cari yang namanya Titik puncak Titik puncaknya adalah Min B Per 2A Koma B kuadrat Min 4AC Per Min 4A Oke Tadi persamaan garisnya Persamaan fungsinya adalah Y sama dengan Min X kuadrat Min X kuadrat Min X Min 6 ya Oke ini A nya A nya min 1 B nya min 1 C nya min 6 Kita masukin ke sini Min B B nya min 1 Per 2 kali A A nya min 1 Koma B kuadrat Berarti min 1 dikuadratin Dikurang 4 kali A A nya min 1 C nya min 6 ya Per Min 4 kali A A nya adalah min 1 Kita hitung dulu Oke Nah titik puncaknya saya dapatnya Min 2 Koma Min 5 Koma 75 ya Nah disini kita dapat titik puncak Berarti semuanya udah beres Tinggal kita gambar Nah cara gambarnya gimana Cara gambarnya masih sama kayak tadi Kita gambar dulu Ininya Terus kita kasih Y Sama X Oke titik yang pertama Titik yang pertama tadi kita punya 0, min 6 0, min 6 Min 1 Min 2 Min 3 Min 4 Min 5 Min 6 Disini lah ya 0, min 6 Sama Min 2 Min 1 Min 2 Min 2 Min 2,5 Min 5,75 Min 5,75 Terus sekitar sini ya Kalian harus tau ada dimana Oke berarti grafiknya Kita compunya 2 Nggak mungkin garis ya Ingat ya Kalau persamaan kuadrat Tidak mungkin garis Jadi kita harus Ini titik puncak tadi Berarti ini harus kesini Harus melongkung Ini melongkung ke bawah juga Nah gitu Ya Tau dari mana Fungsi kuadrat itu bentuknya Kalau nggak gini Kayak gini Karena titik puncaknya ini Di atas Jadi kita mau nggak mau Kayak gini Ya Terus Yang selanjutnya adalah Yang warna biru Yang warna biru X kuadrat Mana tadi Nah sini Si X kuadrat ya Ini belum digambar Untuk X kuadrat Saya kasih triknya aja X kuadrat itu Pasti gambarnya kayak gini Pasti Ya Kalau Y sama dengan Min X kuadrat Itu gambarnya Pasti kayak gini Pasti Ya jadi kalian tinggal Angkalin aja Tapi kalau kalian pengen Ikutin langkah-langkah yang tadi Juga boleh Cuman agak lama Nah jadi yang ini Saya nggak akan pakai langkah Langsung aja gambar disini X kuadrat Itu gambarnya Pasti kayak gini Se Aduh Gak malah Gambarnya pasti Kayak gini ya Nah gitu Tinggal diarsir guys Arsirnya gimana Untuk yang warna merah dulu Katanya Y Lebih besar Untuk yang warna merah Itu katanya Y lebih besar Sama dengan Min X kuadrat Min X Min 6 Untuk yang warna Biru juga sama Lebih besar ya Tadi ya Y Lebih besar Sama dengan X kuadrat Cek lagi sebentar Sorry Lebih besar Lebih besar Dibuannya Oke Tinggal digambar Diarsir Nah Arsirannya Kali ini Nggak boleh pakai 0,0 Nggak boleh pakai Si bintangnya Di 0,0 Karena 0,0 Dilewatin Sama si X kuadrat Jadi kita Geser dikit Kesini aja Kemana Ke 1,0 Sekali lagi Bintang itu Bebas ya Kita coba masukin Ke yang biru dulu 1,0 Berarti X nya 1 Y nya 0 ya 0 lebih besar Dari 1 kuadrat 0 lebih besar Betul atau salah Salah Kalau salah Berarti yang warna biru Arsirannya Tidak boleh Ke arah bintang Karena dia salah Ini salah ya Harusnya 0 itu Lebih kecil Tapi dia lebih besar Kalau salah Berarti ini yang diarsir Bintangnya Jangan Nah Kalau udah Kita cobain Yang warna merah Yang warna merah Itu berarti Bintangnya masih sama Kayak yang tadi ya 1,0 Masukin X Y nya 0 X nya 1 Minus 1 Kuadrat Min 1 Min 6 0 lebih besar Dari min 1 Min 8 Betul atau salah Untuk yang merah Benar ya Kalau benar Berarti si bintangnya Sudah diarsir Untuk yang merah Nah caranya Berarti kamu Nggak boleh narsir ini Karena bintangnya Nggak kena Kalau benar Bintangnya sudah diarsir Jadi kesini Arsirnya Sekali lagi Jangan imut-imut Kalian cewek-cewek Suka imut-imut Gimana caranya Tau yang kotor Kalau gambarnya Kecil-kecil gitu Jadi gambarnya Tetap harus besar Besar itu Maksudnya Gak apa-apa Kotor itu baik Ini pengiklan Ini Arsir aja terus Kita cari Yang paling kotor Yang paling kotor Yang mana Tentunya Yang ada garis Warna biru Dan garis Warna merah Jadi hasil Simpunan penyelesaiannya Adalah yang Kalian narsir lagi Biar Makin kotor Nah ini adalah Hasil kalian Nama P Selesai Gitu ya Lanjut Oke Contoh soal terakhir Kalau kalian udah bisa Contoh soal Satu sama dua Sebenarnya ini Nggak usah Kalau kalian masih Belum ngerti Ini boleh ditonton ya Kalau nggak Langsung aja Skip Langsung ke Ini terakhir sih Contoh soal tiga terakhir Kalian bisa langsung ke Latihan Oke Yang pertama Saya mau gambar si garis dulu Si garis X tambah Y Sambah 3 Pak Tau dimana itu garis Tau dimana itu kurva Lihat X nya Kalau X nya pakat 1 Berarti dia garis X Y Kalau X nya 0 Y nya 3 Cara ngitungnya ada di Contoh soal nomor 1 Di garis ya Kalau Y nya 0 X nya 3 Jadi disini kita dapat 0,3 Sama 3,0 Kemudian Y sama dengan X kuadrat Min 9 Ini berarti Harus pakai langkah-langkah Yang pertama adalah Tipot sumbu Y Tipot sumbu Y Itu berarti Kita masukin X nya sama dengan 0 Kita ganti Y sama dengan 0 2 Dikurang 9 Y sama dengan Min 9 Berarti ini adalah 0,min 9 Terus yang kedua Titik potong sumbu X Nomor 2 Tipot Sumbu X Ini artinya Y sama dengan 0 Itu berarti 0 Sama dengan X kuadrat Minus 9 Terus kita Faktorin 0 sama dengan X tambah 3 Kemudian X minus 3 Nah buat kalian yang merasa Cara ini itu Sangat panjang Sebenarnya Sebenarnya kalau kalian Lakuin ini semua Terus menerus Itu bakal cepat sih Nah terlalu banyak juga 3,0 Kemudian nomor 3 Kita punya Tipi puncak Tipi puncaknya ada Min D per 2A Koma B kuadrat Min 4AC Per Min 4A Nah terus Kita gambar Kita gambar Kita hitung Untuk yang ini Tadi apa persamaannya Y sama dengan X kuadrat Minus 9 Ini A nya A nya adalah 1 Ya Nggak ada angka Berarti 1 Nah B nya Nggak ada X ya Kalau nggak ada X Berarti B nya sama dengan 0 Yang nggak punya X itu C C sama dengan Min 9 Kalau ada pertanyaan Langsung masuk Min T Min B B nya 0 2 kali A A nya 1 Koma B kuadrat B kuadrat Berarti Mana B nya 0 kuadrat Minus 4 Kali A nya 1 Kali C nya Min 9 Per Min 4 Kali A Kali 1 Jadi hasilnya 0 Koma 36 Per Min 4 Jadi hasilnya adalah 0 Koma Min 9 Nah Untuk yang ini Saya mau ajarin Cara cepat Ke kalian Biar kalian nanti Gambarnya Nggak usah terlalu lama Kalau PG ya Kalau S aja nggak boleh Kalau PG itu Sebenarnya ini Langkah nomor 1 Sama nomor 2 Bisa dilewat Jadi kalian cuma butuh Langkah nomor 3 Ya Kalau yang Ngeskip Video yang ini Kasian ya Nggak dapat Cara cepat Nggak apa Oke Nah jadi Kita cuma perlu Tipunnya aja Ini juga Perhitungannya Saya hapus ya Tadi kalian udah nonton Tipunnya adalah 0,9 Hah Kok bisa sir Gambar dari sini doang Cuma 1 titik loh Bisa Bisa 0,9 0,9 Berarti Min 1 Min 2 Min 3 Min 4 Min 5 Min 6 Min 7 Min 8 Min 9 Disini ya 0,9 Nah terus Gambarnya kan Cuma 2 kemungkinan Gini atau gini kan Kita tinggal tahu Harus tahu yang mana Nah cara taunya Dari si A nya Kamu lihat A nya Kalau A nya Lebih besar dari 0 Itu gambarnya Pasti gini Kalau A nya Lebih kecil dari 0 Itu gambarnya Pasti gini Gitu ya Kalau lebih besar dari 0 Dia smile Kalau lebih kecil dari 0 Dia set A nya berapa A nya adalah 1 1 itu lebih besar dari 0 Berarti gambarnya smile Berarti yang ini Gambarnya gini guys Tuh Ya Oke Nggak usah Nggak perlu titik yang lain kan Ini kalau PG Kalau SI Tetap harus pakai Semua cara Terus yang garisnya Sekarang saya mau gambar garisnya Ya ada 3,0 Sama 0,3 3,0 Kebetulan disini Tadi Pas ya Sama 0,3 Disini Nah gambar garisnya Itu warna biru Garis warna biru Oke Nah untuk yang warna merah Kurang panjang Kita panjangin lagi Nah sampai motong Ya Garisnya juga mungkin Kurang panjang Kita panjangin lagi Nah kalau udah Pakai bintangnya Karena semuanya ini Perlu bintang Jadi kita pakai bintang Bintangnya di 0,0 aja Yang pertama adalah X tambah Y Lebih kecil Sambah dengan 3 Kita pakai bintangnya 0,0 Ini warna biru ya X tambah Y Lebih kecil Sambah dengan 3 Oke masukin ke sini ya Jadinya 0 Tambah 0 Lebih kecil Sambah dengan 3 0 lebih kecil Sambah dengan 3 Apakah 0 lebih kecil Dari 3 Ya Betul 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 Jadi kita yang birunya Harus ke arah bintang Kalau betul Berarti ke arah bawah Yang ke atas Kalau ke atas Bintangnya kena ya Kalau benar Bintangnya harus diarsir Dah Kalau udah tinggal yang warna merah Yang warna merah juga sama Itu dia mintanya Y Lebih besar Sama dengan X kuadrat minus 9 Kita masukin si bintangnya Bintangnya adalah 0,0 Masukin Jadinya 0 lebih besar dari 0 kurang 9 0 lebih besar dari Min 9 Betul lagi ya Betul Berarti yang merah Harus ke arah bintang juga Mau gak mau saya ngearsir Yang ke sini Kalau ngearsirnya di luar Nanti bintangnya yang kena Ngearsir aja terus Sampai keluar Kertas juga boleh Dah Cari yang paling kotor Yang paling kotor adalah Yang Ini Nah ini adalah HP kalian Jangan lewatin garis ya Kalau di luar garis Tinggal warna biru doang Dah Kasih tanda HP Selesai Oke Nah itu adalah Bab Akhir dari Bagian akhir dari bab ini ya Thank you guys Dadah Bye Terima kasih.